kalau kalian ingin bermain hyper kalian sudah mengklik video yang tepat di video kali ini gue bakal ngebahas tentang rotasi hyper di meta sekarang nah tapi yang gue bahas ini bakalan sedikit berbeda guys ya karena disini tuh gue bakalan bener bener di press abis sama musuh dan disini gue juga main solo ranked ya ini tuh gak berlaku buat para yang mabar gitu ya karena tuh gue bakal ngejaksin bener bener sulit banget guys jadi kan beda banget ya keadaan tuh kalo kita party kan kita bisa dengan sesuka hati ya farming bebas ke blue buff terus ke red buff tapi kalo untuk sekarang ini agak susah guys karena gue main solo ranked buff gue dirusu dan gimana cara gue mengatasinya oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke ingame ya guys let's go oke guys seperti para jungler umumnya gue langsung ambil ke blue buff ya karena tuh disini gue pake hero lancelot karena lancelot itu butuh banget buff untuk daily game ya beda sama di patch yang dulu tuh kita bakalan mengikuti meme free nya guys kalo menurut gue kalian tau kan little wonderer atau pokemon yang bisa disebut nah abis ambil blue buff itu kita langsung menuju ke pokemon disini buffnya gue tinggal aja ya karena kalo gue nungguin buff itu bakalan yang ada gue bakalan ketinggal level guys sama lukard disini gue coba buat ngambil pokemon nya dan disini gue dapet ya disini gue langsung aja kabur karena kalo gue ngehadirin mereka yang ada gue bakalan kalah dan jadi feeder kalo jadi feeder itu bakalan lebih susah lagi buat gue ngegendong team guys kayak kita sabar dulu disini healnya napsu banget ya karena suatu hal yang berlebih itu gak boleh guys kayak healnya napsu banget pengen ngekill gue kita back dulu nah kalo di posisi kayak gini ya udah gue cuma bisa sabar aja guys gue fokus farming aja disini gue pun gue gak tau ya gue masih bisa ngambil blue buff atau red buff gue nih maybe red buff gue mungkin udah diambil sama lukard ya tapi kalo pesan gue sih kalo misalnya di posisi kayak gini kalian tetap tenang aja guys tetap tenang tetap sabar dan gak usah ketikutan luar ya karena kalo kalian war pun gara demenya kayak percuma oke disini bener-bener ngeselin banget hildanya dan gue cuma mau bilang hildanya kayak apa ya kayak gak jelas gitu guys yaudah kalo kayak gini gue cuma bisa sabar aja ada momen nah ini ada momen sedikit cepet-cepet bisa dapet kill walking aduh gue udah sampah tapi gak apa-apa kita langsung fokus farming lagi karena percuma juga kalo gue ngikutin mereka ditambah red buff gue dan bila malu kart ya ini bener-bener kayak kondisi yang bener-bener mengharuskan gue untuk lebih sabar ya disini gue masih low rank jadi itu bener-bener kayak gue gak bisa mengendalikan tim gue kayak kita sabar aja kita cari poin-poin kecil lagi disini gue bisa kill sebiotrik ya kayaknya karena di solo nih kalo dapet oke kita dapet alhamdulillah kita fokus farm lagi guys inget minion itu gak usah diambil guys ya sampai menit 5 karena kalo kita ambil pun kita gak dapet duit guys jadi percuma kalo kita ambillah cuman dapet 10 kalian pelatiin aja guys kalo kita ambil minion gitu ya level kita pun gak nambah namun sedikit kali ya disini gue fokus farming kita ambil jungle lawan guys karena jungle gue udah dihabisin sama musuh jadi gue cuma bisa sabar kita sabar aja tunggu momen guys ya kayak kita sabar dan tunggu momen sampai musuh blunder guys kalo misalnya musuh udah blunder nah itu enak guys buat kita buat ngebalikin keadaan karena kalo misalkan kita ikut-ikutan musuh yang ada kita bakalan feeder dan gak mungkin bisa kita untuk gendong tim guys di posisi tertekan kayak gini tuh gue hanya fokus farming dan gue kesempatan aja guys untuk ngekill kalo gue bisa dapet kill ya itu berarti udah lumayan ya kalo gue gak dapet kill pun gak apa-apa ya seenggaknya gue gak mati guys karena kalo kita udah mati ya itu bakalan lebih susah lagi untuk membalikin keadaan disini gue karena gue berhasil terus sabar fokus farming dan disini ada kesempatan disini pun gue berhasil meratakan 2 musuh guys ya 3 musuh sama kadita ya udah kalo kayak gini gue tinggal enak aja guys tinggal farming tadi gue ketinggalan turtle 2 kali sekarang kita saatnya ambil turtle ya gantian karena si alucard tuh tadi ngambil turtle guys berkali-kali dia ngambil turtle ngambil buff gue gue cuma bisa sabar aja gue belum bisa ngelawan si alucard nah sekarang saatnya kita pembahasan ya karena kalo gol kita udah seimbang kita bayuhan pun udah pasti menang guys ya karena kita assassin dia fighter tapi dia memang kuat guys untuk di late game dia punya life till gila banget ya kita kuat di early game guys jadi gitu halusnya gue bisa lebih main agresif ya cuma karena si hilda yang tadi ngeselin banget yang ada gue bakalan feeder kalo gue ngikutin cara mainnya si hilda guys seenggaknya gue gak terpancing cara gameplaynya si hilda ya gue tetep fokus sama pendirian gue untuk fokus farming dan fokus buat gendong tim gue nah karena tadi gue udah fokus banget di early gamenya sampe ke mid game gue fokus farming sekarang tuh gue udah jadi lebih apa ya damage gue jadi lebih berasa guys item gue pun gak ketinggalan sama musuh jadi gue bisa ngimbangin kemampuannya si alucard sama timnya ya untuk di sekarang untuk di match sekarang nih kalo nandakan yang gue tadi ikut ikutin mereka yang ada gue bakalan feeder dan gue loss guys oke kita tetep farming dan sabar walaupun tim kita udah coba buat ngimbangin tetep aja guys ya kita masih tetep kalah untuk di war ya guys karena tuh musuh memang compact banget ya jadi ditambah sama kadita itu jago banget dan yaudah guys dia kayak bertitul guys ya si itunya siapa kaditanya jadi tuh agak sulit guys buat ngeluar menang lawan mereka guys karena satu persatu di habisin sama kadita ya semuanya satu persatu di tim gue tuh diculikin sama si kadita guys mungkin gue bisa ngekill yang lain tapi kalo untuk kadita kayak agak sulit guys ya karena dia punya ulti nya itu kayak immune gitu guys ulti nya walaupun disini aku coba untuk gak banyak mati ya dan coba untuk sabar tapi tetep aja guys musuh bener-bener kuat dan musuh bakal dapetin lord ya kalo udah kayak gini kita cuma bisa defense aja guys kita defense dan kita gak bisa buat ngeluar di luar tower ya kita harus di dalam tower kalo kayak gini karena kalo misalnya kita war di luar tower itu bakalan kalah sih sehingga kita bisa nahan aja itu udah bagus banget guys sampai item-item kita tuh sama gitu ya sampai item kita tuh full mungkin kita bisa balikin kadang guys karena kita dari sini punya file ya file pun harusnya bisa gendong kita guys untuk dilet game karena damage nya pun gede banget file harusnya ya tapi ya gimana guys ya namanya solo ranked kuncinya tuh di kita juga sebenernya guys jadi tuh yang penting kita jangan sampai banyak mati tetep sabar mainnya gitu ya nah disini tuh gua agak kebingungan juga nih mau kemana gitu ya jadi kita sabar aja fokus di dalam game sampai musuh ada yang keculik sama si Franco ya kita tunggu aja siapa tau yang didapetin Franco gitu sih kadita ya jadi kita bisa saddan si kaditanya kalau udah kayak gini yaudah guys kita farming-farming pake minun aja farming ya farming yang ada aja gak usah dipaksain juga kalau gua coba untuk ambil buff gua kemungkinan besar gua bakal mati guys ya tapi gua mau coba sih karena bosan juga gua dalam tower terus disini aduh gua disini habis-habisan tapi gua gak dapet juga buffnya yaudah kita back aja hampir gua mati disini ya bener-bener itu baru keluar sedikit aja darah gua langsung nyilang guys setengah bukan setengah tinggal setitik darah gua guys ya oke kita sabar aja kalau kayak gini kita tunggu momen aja guys nah ini enak banget ya kita harusnya bisa kill si Patrick oke oke Patrick ada WON gak mempan guys ke buat kita nah kita disini dapet aduh damage ya sakit banget lalu kartunya jadi semoga ada kejaiban buat kita mendapatkan kemenangan guys ya bener-bener di press habis-habisan sama si musuh ini kalau untuk masuk warek lebih baik kita incer hero yang lembeknya guys ya kayak marksmen atau enggak core mereka guys kalau enggak kadita ya magianya musuh itu itu bakal untung banget sih buat kita tapi yang paling target utama itu kita dapetin si marksmennya dulu ya baru hyper nah disini tadi si kadita dapet guys tapi tetep aja ya dia ada ulti imun ya jadi dia gak mati guys disini malah gua yang mati kah oh iya bener banget ya yaudahlah kita pun udah berusaha ya oh seenggaknya tim kita masih membalikin keadaan guys disini tim gua masih membalikin keadaan ya karena tadi tuh musuh fokusnya ke gua doang guys karena itu disini gua paling susah ditangkep ya gua tuh paling susah ditangkep tadi nah kalian mungkin musuh kesel sama gua dan akhirnya mereka kompak buat ngegenggu bareng-bareng dan akhirnya mereka malah ke outlay ya mereka semua yang mati guys disini dapet wipe out dan yaudah disini kita dapet kemenangan sih karena tadi musuh fokusnya ke gua doang ya dia lupa bahwa kita tuh main berlima guys yaudah itulah sedikit tips dan trik dari gua gimana cara bermain jungler di meta sekarang ya khususnya itu jungler-jungler yang solo ranked ya karena kalo misalnya party sih itu gak ada tantangannya guys gak ada rintangannya karena kalo solo ranked itu menurut gua ada karena kita dirusu terus kita tuh gak punya temen gitu ya karena tank kita tuh aneh mainnya atau support kita tuh aneh mainnya dibiasanya itu yang gua lakuin guys misalnya gua dirusu yaudah gua tinggal naik buffnya dan lebih baik gua ngambil jungle yang lain oke guys jangan lupa untuk subscribe like dan share video gua ke temen-temen kalian ya khususnya orang-orang yang mau main belajar jungler guys oke see you bye �